Oke, selamat sore. Kembali saya sambung kebetulan kemarin videonya kalau tidak salah terputus di masalah domain ya. Kali ini video yang kelima, masih tetap di 100 juta pertama dari online ya. Oke, kemarin kita akan bahas kalau tidak salah mengenai bagaimana sifat caranya untuk membeli domain ya. Beli domain. Oke, paling tidak Anda sudah mendapatkan nama domain yang sudah Anda tentukan. Oke, saya sudah buat panduannya sebenarnya di sini. Anda boleh ketikkan di Google atau ya, di Google.co.id Anda ketikkan di sini, www.eriantosimalango.com Oke, tulis di sini. Oke, perhatikan Bapak-Ibu sekalian ada tulisannya di sini. Domainku ya, domainku. Silahkan di klik. Oke, close. Kita tunggu. Domainku kebetulan internetnya agak lambat sepertinya. Anda langsung saja ke bawah. Sebenarnya saya sudah jelaskan di sini bagaimana cara mendapatkan domain yang murah tapi berkualitas, terutama bagi pemula ya. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, saya jelaskan dulu Anda harus sudah menemukan nama domain yang akan Anda buat. Contoh misalnya Sabun Amorea Jakarta misalnya. Ya, kemudian nanti silahkan langsung registrasi di sini. Anda buka langsung di sini. Ya. Anda klik langsung juga boleh di sini. Oke. Nah, untuk nanti lebih lengkapnya silahkan di download penunjuknya di sini. Ya. Tinggal klik saja di sini. Oke, nanti klik kanan kemudian save. Ya. Save. Silahkan simpan di komputer Anda namanya apa, terserah. Ya. Nah, nanti Anda boleh lanjutkan bagaimana cara untuk melakukannya, untuk melakukan pembelian. Tapi tahap pertama tadi sudah dilakukan registrasi. Sebenarnya di dalam panduan ini sudah saya jelaskan bagaimana cara registrasinya. Tapi tidak jadi masalah. Kalau nanti sudah terbuka, caranya begitu sudah terbuka seperti ini, Anda langsung klik cara daftar gratis di sini. Ya, langsung saja. Daftar saja dulu tidak jadi masalah. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Silahkan diisi form-nya. Daftar. Di sini nama misalnya, sabun Amorea Jakarta. Maaf. Sabun Amorea Jakarta. Sabun Amorea Jakarta. Ini di isi password. Silahkan dicatat sehingga nanti tahu. Kemudian alamatnya jalan. Sesuai dengan kota Anda, provinsinya di mana, terus kodiposnya berapa, kemudian alamat teleponnya berapa. Nah, ketika ini sudah selesai, silahkan langsung pilih mata uangnya, IDR ya, rupiah. Silahkan bapak atau ibu terserah, sesuai dengan Anda saat ini. Kemudian Anda boleh pilih personal, instansi atau sekolah, pilih pribadi jika memang pribadi. Kemudian pribadi. Selanjutnya, dari mana Anda tahu tentang ini, Anda boleh buat di sini lain-lain ya. Terserah lah, dari mana saja boleh. Dari teman juga boleh. Ya, referensi teman boleh, tidak jadi masalah. Oke, kemudian masukkan nomor handphone aktif. Dimulai dengan angka 62. 857 678 07 087 ya. Silahkan masukkan nomor HP Anda. Jangan dimasukkan nomor HP saya. Ya, kemudian boleh di checklist. Lalu, ketik TDLKH. Ya, kemudian centang ini. Kemudian klik daftar. Saya tidak perlu lagi klik ini karena saya sudah terdaftar. Jika bapak ibu yang belum terdaftar, silahkan langsung klik. Nanti akan menerima petunjuk selanjutnya. Dan juga akan mendapatkan email. Sesuai dengan email yang Anda daftarkan di sini. Jadi, pastikan sebelum ke sini Anda sudah punya email terlebih dahulu. Ya. Jika merasa ragu, silahkan tanyakan kepada kami, kepada saya. Atau jika ingin saya yang melakukan pembelian langsung. Dan ingin membantu Anda caranya menginstalasi langsung website-nya. Silahkan langsung hubungi saya. Tidak masalah, nanti akan saya bantu bagaimana caranya. Ya, yang penting Anda sudah daftar dulu. Kemudian nanti Anda yang menentukan. Yang harga berapa yang akan dibeli. Ya. Kurang lebih satu tahun itu sekitar 250 ribu lah. Atau 300 ribu. Saya pikir cukup murah. Kalau dibanding dengan, kalau kita hitung per bulan, 300 ribu dibagi 12, itu kurang lebih sekitar, sampai 100 ribu ya per bulan. 50 ribu, 600, sekitar 25 ribu-an per bulan. Saya pikir cukup murah. Dibanding Anda harus buka toko. Nah, ini Anda hanya mengeluarkan 250 ribu, 300 ribu per tahun lah. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sudah mulai paham. Karena video selanjutnya akan langsung kita lanjutkan terus. Sampai nanti secara teknis. Sehingga teman-teman sekalian bisa punya website sendiri. Bagaimana cara mendapatkan 100 juta pertamanya dari dunia online. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sukses. Selamat menikmati.